Pasukan pendudukan Israel atau IOF disebut membunuh dua warga Palestina dan melukai beberapa lainnya dalam penggerebekan di topi barat. Diketahui sebelum tewas, kedua korban mengalami luka tembak di bagian tubuh dan dada mereka. Dikutip dari Al-Mayadin pada 28 November, kedua korban itu bernama Malik Al-Bargoti dan Yashin Abdullah Al-Asmar. Rinjiannya Malik Al-Bargoti meninggal karena luka-luka akibat tembakan IOF di desa Kalverayen sebelah barat Ramalah. Sedangkan Yashin 26 tahun meninggal karena luka di dada setelah ditembak oleh IOF di Beituna sebelah barat Ramalah. Sebelum itu pada pagi harinya terjadi konfrontasi di kamp pengungsi Deir Amar di sebelah barat Ramalah. Akibatnya dua pemuda lainnya mendapatkan luka akibat tembakan. Selain itu IOF juga menyerbu kamp pengungsi Deir Amar di Beitlaun. Hibat serangan itu, empat pemuda Palestina juga terluka akibat tembakan. Sebagai informasi akhir, IOF juga disebut menghancurkan rumah dengan peledak guna memaksa penghuninya mengungsi. Sementara IOF bisa mengambil alih atap rumah mereka.